Tukang becak, nelayan juga, buruh dan bumdes di Pemalang menggelar upacara HUT RI ke-76. Upacara unik ini menggunakan bahasa Jawa pesisir dan pakaian sederhana namun tetap hikmat dan berjalan lancar. Peserta upacara ini tertiri dari berbagai kalangan seperti tukang becak, nelayan, petani, buruh, ibu-ibu senam juga dari BUMD atau Badan Usaha Milik Desa. Peserta upacara terlihat bersemangat dan tertib selama peringatan HUT RI ke-76. Upacara digelar di bertigaan jalur Pantura Comal, Kabupaten Pemalang. Uniknya, upacara ini tak hanya peserta dari warga kalangan bawah, namun bahasa yang digunakan juga bahasa Jawa pesisiran atau bahasa Jawa ngoko. Tukang becak berbaris bersama becaknya, demikian juga para berdagang yang kebetulan ada di sekitar lokasi mengikuti upacara dengan tertib. Upacara sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ingin supaya tetap ada momen-momen sejarah yang harus kita peringati sebagai bentuk bahwa rasa syukur kita terhadap kemerdekaan negara Republik Indonesia atas perjuangan para pejuang. Warga terutama tukang becak dan buruh serta nelayan berharap agar pandemi segera berakhir sehingga bisa beraktivitas normal dan bisa mencari rezeki seperti biasa. Terima kasih telah menonton!